Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel kesanian kita semua channel Indonesia kamera Oke saya Aisyah kali ini akan membahas tentang spesifikasi lensa Canon zoom 18-135 sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe lebih dahulu dan like video ini kalau kalian suka klik tombol loncengnya buat dapetin notifikasi video-video terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis enggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton Oke teman-teman kembali bersama saya Aisyah disini saya akan membahas tentang spesifikasi lensa Canon 18-135 Canon disini dari lensanya lensa zoom Canon dengan total lens 18-135 dan diafragma maksimum maksimum 3,5 sampai 5,6 dan lensa Canon 18-135 ini sudah dilengkapi dengan motor STM dan IS STM buat kalian yang belum tahu apa itu STM kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya ada perbeda ada keterangannya STM dan IS STM dan IS jadi lensa ini udah dilengkapi dengan stabilizer juga bisa dilihat disini ada ada semacam tombol untuk atur autofocus dan manual fokus kemudian ada untuk stabilizer nya jadi kalau kalian mau pakai untuk foto kalian kalau lagi kalau lagi kalian pakai kalian bisa on-in kalau lagi tidak dipakai bisa di off-finance-rate dan disini ada autofocus dan manual fokus kalau kalian mau hasil yang maksimal kalian bisa pakai manual fokus aja jadi kalian bisa atur fokusnya itu seberapa untuk ambil gambar dari jarak jauh kemudian disini udah dilengkapi dengan ring zoom nya memudahkan kalian untuk zoom objek dari jarak jauh dan hasilnya disini sudah tajam dan untuk pengambilan gambar di lowlight dia nggak misfokus oke disini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari lensa n18135 yang pertama dia sudah dilengkapi dengan image stabilizer dan stepper motor jadi untuk pengambilan fokusnya dia nggak berisik jadi dia sayon banget fokusnya cepat juga karena dia dilengkapi dengan stepper motor tadi salah satu kelebihannya itu autofocusnya cepat untuk pengambilan fokusnya cepat kemudian yang kedua dia sudah dilengkapi dengan ring zoomnya jadi memudahkan kalian untuk untuk zoom gambarnya untuk zoom objek yang kedua sorry yang ketiga yang ketiga dia sudah dilengkapi dengan monofocus dan autofocus juga jadi kalian bisa kalian bisa atur sendiri kalian mau pakai yang manual atau yang auto dan kelebihan yang keempat dia sudah ringan juga jadi meskipun dia agak panjang dikit tapi dia terlalu panjang juga dia ringan dan slim juga jadi dia bisa dibawa kemana-mana jadi dia bisa membuat di tes kalian untuk lensa kanan 18135 sendiri dia masih didesain untuk kamera DSLR APSG jadi dia masih belum bisa dipakai di mirrorless dan dipakai di full frame bisa dipakai di mirrorless tapi kalian harus pakai adaptornya karena adaptornya dia bukan adaptor yang kayak yang mirrorless ya tapi adaptornya di atas untuk kamera untuk kamera APSG dan disini desainnya lumayan untuk harganya sekitar 8 juta itu yang baru tapi bisa naik juga untuk harga lensa ini bisa naik dan bisa turun hasilnya kalau kita zoom di dalam itu dapat dan zoom juga kemudian dia bisa blur juga dia bisa blur juga dia bisa blur juga belakangnya jadi satu objek kemudian belakangnya itu blur seperti itu ya itu kalau dibukaan 3,5 tapi kalau kalian dibukaan 5,6 kemungkinan dia zoomnya mohon maaf dia fokusnya akan merata dan di low light dia masih bisa cari fokus dia gak miss fokus seperti itu buat kalian yang mau cari harga betel yang mau beli harga bekasnya buat kalian yang mau beli di lensa bekasnya kalian bisa aja kunjungi 15g dengan harga yang murah dan kalian bisa ajak chat admin kita untuk tanyakan soal hal yang lainnya untuk kekurangannya sendiri saya masih belum menemukan kekurangannya disini karena sejauh ini saya waktu menemukan lainnya masih aman-aman aja oke teman-teman itu tadi spesifikasi dari lensa zoom kem 18.5 dengan diafragma maksimum 3,5 sampai 5,6 mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasannya terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka dan subscribe tekan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi video terbaru dari kita buat kalian mau ajukan pertanyaan kalian bisa juga bisa aja kalian komen di kolom komentar kalian mau request dibikinin video tutorial atau kalian mau request dibikinin video spesifikasi dari apa kalian bisa aja langsung komen ya kita tunggu komentarnya sekian dari saya saya Aisyah komentar sendiri terima kasih banyak sudah menonton buat yang pertama kalian menonton salam kenal salam 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 bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax